Saya akan menyerah, seberapa besar tekanan dan ancaman yang saya terima, sehingga tidak akan dikenalkan, saya ingin berdasarkan keadilan dan kebenaran. Itulah salah satu alasan untuk mengapa saya menolak semua negosiasi yang didapatkan oleh semua teman-teman dari keluarga suami saya. Sidang pun berlanjut, dalam sidang gunungan dicecar beberapa pertanyaan oleh kuasa hukum cincin terkait transaksi keuangan perusahaan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral soal salamilas tanah air dan tokoh publik yang selalu saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal persetuan Hotman Paris, Hotman Sitompul, dan Desiree. Nampaknya, Hotman Paris belum mau berhenti memberikan shock terapinya kepada kubu Hotman Sitompul. Postingan-postingan yang sebenarnya dialamatkan kepada kubu Hotman Sitompul, meskipun tidak menyebut nama dan tidak ada penyebutan khusus kepada kubu Hotman Sitompul, namun netizen tentunya pasti tahu ke mana arah postingan-postingan Hotman Paris Sutapeya tersebut. Dan di postingannya terakhir, kembali dia memposting wanita yang dibelanya sampai menang. Istri dari seorang konglomrat yang juga konglomrat di Surabaya, yang juga dituduh mencuri harta suaminya. Namun akhirnya, di tangan Hotman Paris Sutapeya, istri tersebut yang sebelumnya sempat di penjara akhirnya bisa bebas sampai tingkat mahkamah agung. Hal itu tentu merupakan shock terapi kepada pihak Hotman Sitompul yang mengancam akan melaporkan Desiree Tarigan dengan pasal pencurian. Seakan-akan Hotman Paris Sutapeya mengatakan kepada pihak kubu Hotman Sitompul, Ini kasus besar pernah saya tangani dan saya menang di sini, jadi jangan macam-macam, mundur saja sebelum malu. Kira-kira begitulah bahasa yang ingin disematkan Hotman Paris Sutapeya dalam setiap postingannya akhir-akhir ini. Kira-kira begitulah bahasa yang ingin disematkan Hotman Sitompul, Nah, itulah video posting oleh Hotman Paris di akun Instagramnya. Video saat kliennya ini membacakan pembelaannya di pengadilan. Dalam captionnya, Hotman Paris mengatakan, Cincin istri membacakan pembelaan di pengadilan. Istri dituduh mencuri oleh suami. Istri sempat dipenjara oleh penyidik tiga mingguan, Tapi kemudian dikeluarin dari penjara. Putri remajanya tengah malam terjaga, Dan tiba-tiba seolah ada yang bisikin agar memakai Hotman Paris. Besoknya, putri remajanya datangin ibunya di penjara, Dan cerita seolah mimpi malamnya agar pakai Hotman Paris. Ibunya setuju dan putusan berangkat dari Surabaya untuk cari Hotman ke Jakarta. Ini cerita konon sesuai cerita istri yang di penjara. Dan akhirnya menang fonis bebas sampai mahkamah agung. Ayo para istri agar berame-rame pengadilan memutus bahwa aparat salah menerapkan hukum, Sebab istri tidak bisa dituduh mencuri barang suami yang konon gonogini tanpa perjanjian pisah harta. Andaikan semua tahu hukum ya, Orang awam pun kalau baca pasal 367 KUHP akan tahu jawabannya. Parah! Demikianlah kata Hotman Paris di dalam caption panjangnya. Dan yang menarik di postingan sebelumnya Hotman Paris juga memberikan video saat dia bersidang memenangkan kasus cincin ini. Dan di situ ternyata ada anak sulungnya. Video di sidang pengadilan negeri Surabaya, Hotman bela istri yang dituduh mencuri oleh suami. Jam terbang tinggi membuat kamu jadi pintar dan bermutu dan tidak sembarang bicara. Fact speak for himself, Kata mahkamah agung dalam perkara ini. Istri tidak bisa dituduh mencuri oleh suami. Agar semua pakai kacamata. Baca pasal 367 KUHP. Ayo kaum muda belajar agar jangan diketawain orang. Yang botak pengacara Frank Alexander Hutapea SHLLM. Dan memang sebelumnya dia juga memposting video anaknya. Frank yang merupakan anak sulung dari Hotman Paris dan juga seorang pengacara. Apakah ini menandakan Frank juga akan terlibat dalam menangani kasus Desiree Tarigan ini. Yang juga melawan banyak pengacara handal di kubu Hotman Sitompul. Menarik, kita tunggu saja bagaimana cerita selanjutnya. Diusir dari pengadilan, yang sering saya dianggap remeh. Tetapi yang anehnya, yang lebih menganggap remeh adalah orang Indonesia. Hidup di bawah bendera seorang Hotman Paris, orang tidak akan bisa melihat kualitas seorang Frank Hutapea. Jadi kalau ada mindset yang bilang, oh iya tinggal melanjutkan warungnya papa gitu, itu bohong sekali. Yo, apa kabar semuanya? Nama saya Frank Hutapea dan please keep enjoying watching Brilio. Kalau anak pertama dari family business, apalagi di Indonesia, mereka itu tidak bisa memilih. Karena memang ada faktor pros and cons-nya. Faktor pro-nya memang di saat orang lain bertarung habis-habisan untuk menjadi seorang pengacara. Kalau di posisi saya, ilmu itu sudah given. Kebetulan di rumah saya, yang namanya profesi pengacara itu sudah makanan breakfast, lunch, and dinner. Yang namanya sarapan, makan siang, dan makan malam. Bahkan di libur keluarga itu hanya membahas topik-topik yang tidak jauh dari pekerjaan. Jadi, dari kecil itu saya memang sudah di brainwash. kebetulan memang yang namanya nasib, saya juga tergila-gila terhadap profesi ini. Dari SD, SMP, apalagi SMA, saya itu kalau libur selalu di pengadilan. Tidak ada tuh kayak teman-teman saya bisa ikut main bola, main kemana, jalan-jalan. Saya itu rata-rata kalau tidak di kantor, ikut di pengadilan. ini namanya ke... Nah, begitulah acara Hotman Paris mendidik anaknya. Jadi, memang, seperti dogma yang disandangnya, jam terbang itu sangat penting dalam dunia pengacara. Jadi, dengan masuknya Frank Hutapea, pertarungan antara keluarga pengacara ini akan semakin seru. Kita tinggal menunggu apa yang mereka bikin selanjutnya. Terima kasih.